Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Atar Hidroponik Morawali Pada kesempatan pagi hari ini Teman teman saya akan mereview 3 jenis selada Yang saya tanam disini Jadi untuk yang pertama ini Ada Jenis Green Rabbit Ini mereknya Tafung Dari produsen Tafung Terus Untuk yang kedua nanti Ada Gaming Rabbit New Carina Dari New Day Sheep Terus untuk yang ketiga Rabbit Dari New Canal Sheep Jadi untuk yang pertama ini Selada Gen Rabbit Merk Tafung Ini merupakan selada Yang sangat direkomendasikan Oleh para master Hidroponik Karena dia bisa tahan Beradaptasi di daerah Dataran tinggi Maupun dataran rendah Untuk tempat saya sendiri Ini sekitar 9 meter dari permukaan laut Jadi teman teman Jadi untuk daunnya ini Cukup grating Cukup bagus Tapi warna daun Tidak terlalu hijau Agak kekuning-kuningan Ya teman teman Jadi untuk Selada ini disini Banyak sekali peminatnya Disini digunakan Untuk membuat burger Dan salad Ya teman teman Jadi ini ya Dia tidak terlalu Hijau Agak kekuning-kuningan Untuk usianya sendiri Ini Usia 26 hari Setelah tanam Cukup bagus ya Dan normalnya Oke ya teman teman Oke ya Oke teman teman Untuk yang kedua itu Ini adalah Green rabbit juga Produk dari New dye sheet Ini New carina ya Jadi Untuk Daunnya teman teman ya Daunnya tidak terlalu grating Ya Dia berwarna hijau ya Teman teman Berwarna hijau Tidak Terlalu kuning Jadi ini Cukup bagus ya Hijau Ya Renyah ini Cukup renyah ya Teman teman Untuk usia sendiri Ini yang diantar Hidrofonik Sudah berusia Sekitar 31 hari Ya Sudah berusia 31 hari Ini untuk Disini Banyak Diminati konsumen Ini bukan untuk Buat burger teman teman Disini Orang Beli untuk Coel ya Jadi dimakan Mentah Menggunakan sambal Teraksi Jadi di usianya Yang Untuk perkembangan Pertumbuhannya Masih Lebih cepat Tafung Jadi Kalau ini Agak lambat Untuk bobot Pokoknya Bisa sampai 150 gram Per pokok Teman teman Untuk yang Tafung Tadi Saya lupa Sampaikan Bisa sampai 200 gram Per pokok Oke Kita Ke Selada merah Teman teman Nah Oke teman teman Untuk yang berikutnya Ini dari Selada Grand Rapids Dari New Known Ship Ya Jadi Untuk Anamannya Sendiri Dia cukup Bagus ya Tapi untuk Pertumbuhannya Kalah sama Selada Yang hijau Karena dia Lambat Untuk Berproses Fotosintesis Karena gak semua Daunnya hijau Karena Proses Fotosintesis Membutuhkan Satu hijau Daud Jadi Ini teman teman Ya Kalau untuk Daunnya Ini Hampir sama Dengan yang Tafung Tadi ya Cuman Dia Agak Ada warna Warna Seperti coklat Ya teman teman Bukan merah Untuk ratingnya Sama ya Disini Teman teman Sini Untuk Hiasan Makanan Mereka Membeli Untuk Hiasan Makanan Terus Kadang Untuk Buat Salat Juga Ya Lebarnya Sama Daunnya Seperti Yang Merek Tafung Lagi ya Teman teman Ini Untuk Ini baru Usia Sekitar 20 hari Belum Terlalu besar Karena Proses Fotosintesis Lama Terus Untuk Pasarannya Selada Sendiri Di Tempat Saya Sini Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Murowali Sulawesi Tengah Untuk Perpohon Tanaman Selada Saya Jual Sampai 5000 Rupiah Jadi teman Teman 5000 Rupiah Per Lubang Tanam Ya Sepertinya Lebih Enak Yang Warna Merah Teman Teman Saya Belum Pernah Coba Kalau Dari Tekstur Daun Bentuk Daun Sangat Menawan Oke Teman Teman Jadi Itu Review Kami Tentang Tiga Jenis Lada Yang Bagus Dan Bisa Teman Tanam Semua Jangan Lupa Like Dan Subscribe Apabila Video Ini Bermanfaat Terima Tiga 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 Terima kasih.